Pemirsa seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten berinovasi menciptakan produk olahan kurma yang enak dan bergizi. Berkat inovasi dan digitalisasi, bisnis olahan kurmanya sukses hingga bisa tembus ke Kalimantan. Berawal dari usaha musiman saat lebaran, Lilia, seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten kini sukses mengembangkan UMKM Olahan Kurma. Berkat ide kreatifnya, Lilia menyajikan aneka olahan kurma yang lezat dan bergizi mulai dari coklat kurma hingga kopi kurma. Untuk produk coklat kurma, kurma dibelah lalu bijinya diganti dengan almond. Setelah itu dilumuri dengan coklat. Sementara biji kurmanya bisa dijemur dan disanrai menjadi biji kopi sehat yang siap dikonsumsi. Setiap bulan, ibu yang memiliki tiga anak ini bisa mengolah 30 kg kurma premium. Beberapa teman saya yang enggak suka rasa kurma. Nah, saya mencoba untuk gimana caranya mereka bisa makan kurma. Nah, makanya ada bikin coklat kurma, terus ada jus kurma, terus kopi kurma. Tak mudah bagi Lilia, agar UMKM yang dirintis sejak tahun 2018 ini laris manis. Awalnya produk olahan kurmanya hanya dipromosikan lewat mulut ke mulut. Namun, kini UMKM-nya kian maju berkat adanya berdampingan dari BRI dalam berbagai pelatihan. Mulai dari pembukuan hingga pengemasan produk. Sekarang juga sudah ada bantuan dari BRI ya, bantuan dari pemasaran dengan vending mesin. Dan tentang kemasan, kita coba untuk mengganti kemasan biar lebih menarik. Dan juga tentang pembukuan, ya kita coba untuk membenahi. Untuk mendukung UMKM melalui pelatihan dan inkubasi secara gratis, mbak. Selain itu, kita juga mengadakan proses sertifikasi secara gratis dan saluran bazar untuk membantu pasar. Memang mengajarkan untuk memasarkan di berbagai channel dalam satu aplikasi. Setiap bulan, coklat kurma bisa dijual hingga 150 bungkus. Sedangkan kopi kurma hingga 40 bungkus. Produk olahan kurma milik Liliya pun bisa dibeli secara offline lewat bazar maupun marketplace. Berkat inovasi kemasan dan pemasaran, Liliya optimis produk kurmanya yang beromset 5 juta rupiah per bulan ini mampu menembus pasar internasional. Dari Kaupaten Tanggrang, Banten, Yasmin Atania Abdul Rosit, AINIS Melaporkan.